Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di Jumat di awal bulan, di bulan September ini Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT Dalam kesempatan yang Masya Allah luar biasa di hari Jumat Di program Jumat berbagi bersama di sarok.id Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama kembali Setelah satu minggu, setiap hari Jumat kita akan terus istiqomah belajar bersama Bisharov.id Salam serta salam kita aturkan pada suah kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita berharap kita semua menjadi bagian umat beliau yang sesurga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di kesempatan pagi hari ini, apa yang akan kita belajari Teman-teman semua, yaitu tentang bagaimana tantangan ataupun hambatan bisnis Pastinya dilalui oleh setiap pengusaha Dan biasanya paling utama bagaimana siklus keuangan dalam sebuah perusahaan ini Sehingga menjadikan perusahaan kita itu tahan banting atau tidak Apalagi di masa pandemi, dua tahun terakhir Mungkin ketika satu bisnis yang diawali dengan permodalan mungkin dari hutang Pastinya harus mencicil Itu bagaimana mereka yang terus bertahan di situ Dan nanti akan belajar dari seorang yang ekspert untuk bagaimana cara mengelola uang dengan baik Dan bersama Bisharo.id kita terus berkomitmen bahwa Bisharo ini ingin menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram Ini catatan buat kita semua Kenapa kok pengusaha tidak lepas dari bisikan-bisikan untuk mengambil peluang-peluang di harta haram Kalau kita tidak tahu ilmu syariatnya, ya pastinya bisa terjerumus ke situ Baik mungkin di awal permodalan dalam membangun bisnis ataupun dalam perjalanan bisnis Dan Bisharo.id berkomitmen terus menghadirkan edukasi kepada seluruh masyarakat dan pengusaha terutama Untuk bisa bangkit kemudian tunduk dalam syariat Islam dalam mengembangkan usahanya Baik, insya Allah di kesempatan pagi hari ini Kita bersama beliau, Mas Pramudiringa MBA Yaitu beliau sebagai owner jagokeuangan.com Dan juga founder dari AOS Yang kemarin kita juga hadirkan dari Bisharo, AOS Digital Marketing Salah satu program yang kita hadirkan Dan juga dia sebagai CEO ASA Consulting Untuk mengawali perjumpaan di pagi hari ini Seluruh peserta yang sudah hadir Marilah kita awali supaya ada keberkahan Dengan doa Umul Quran Al-Fatiha A'udhu billahi minasyambani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Iyakan abudu'a, Iyakan asta'in Iyidina syuradu mustabil Syuradu lazina namka'adaihim Gheiril maktubi amin wa radu'amin Baik, Bisharo.id juga bisa Anda follow Ada website-nya juga Yaitu Bisharo.id Channel YouTube-nya di youtube.com Bisharo.id juga di Facebook ada IG-nya juga ada Dan Telegram juga ada Silahkan di follow semua Akun-akun message dari Bisharo Silahkan hadir Video-video pendek Bagaimana kita sebagai seorang Orang-orang muslim Harus tunduk kepada syariat Kita langsung sapa beliau Kita hadirkan Bersama kita Beliau Mas Pramudiringa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini kondisi kesehatan terbaik Alhamdulillah Di Solo atau di luar pulau ini? Ya, masih di Solo Masya Allah Kalau di Solo berarti kondisinya Pada kondisi yang paling nyaman Insya Allah di rumah sendiri Rumah kita, rumah kita sendiri Yang paling nyaman Dan pada materi pagi hari ini Mas Ringa Kami bersilakan untuk menyampaikan Secukupnya waktu yang memang di plot Oleh Mas Ringa sendiri Untuk di materi awal Sebagai Literasi buat kita semua dulu di awal Sehingga nanti ada muncul Pertanyaan-pertanyaan yang akan kita buka Untuk itu langsung kita persilahkan kepada Mas Ringa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya di Forum Jumat Berbagi Saya ngisi Jumat Berbagi ini berarti yang ketiga ya? Ketiga Ketiga ya Dulu pernah keuangan juga Keuangan juga Dan ini keuangan juga Kita cuma jatuh lagi temanya keuangan ya Karena memang jago keuangan kan di sini Sebelumnya saya mau ngecek dulu Apakah ada dari 28 peserta yang ada di Forum Jumat Berbagi ini Yang sebelumnya sudah ikut Jumat Berbagi yang saya ngisi Beberapa pakan sebelumnya Karena saya mau nge-share materi Cuman materinya ini nyambung sama materi kemarin Kalau misalnya banyak yang nggak ikut Berarti saya mau nge-review materi kemarin bentar Baru saya ngasih materi yang baru Tapi kalau misalnya Ternyata kemarin udah ikut semua Saya langsung masuk ke materi yang baru Ceritanya gitu Mohon bantuannya Tolong dibahas di chat Di chatnya Apakah kemarin sudah ada yang ikut? Atau mayoritas belum? Nanti saya menit sewaktunya Biar nanti bisa lebih optimal Review saja Belum Belum ikut? Berlima belum ikut Ada lagi Monggo sudah pernah ikut atau belum? Belum Review saja Bismillah Berarti kita review dulu ya Review sebentar ya Berarti saya review Baru nanti saya masuk ke materinya Supaya nanti bisa dapat perspektif yang sama Bismillahirrahmanirrahim Wah Pak Yanwar Pak Yanwar udah kelas sendiri ya Senior Senior itu Senior kita ya Saya share dokumen dulu Wait for a minute Oke Oke Saya cek dulu Keluar enggak ya? Belum 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 Saya ulangi dulu Tidak keluar Masih enggak bisa Saya pakai teknik lain Dan kalau yang teman-teman Sudah persiapan pertanyaan Silahkan bisa di-chat dari sekarang Tidak apa-apa Mungkin di Seputaran tentang keuangan Yang mungkin sudah Ditahan dari kemarin-kemarin Bismillahirrahmanirrahim Ternyata file-nya Ternyata file-nya enggak bisa Ternyata file-nya enggak bisa Ternyata file-nya enggak bisa Ternyata file-nya enggak bisa Jadi saya izin pakai Stream sharing ya Bismillahirrahmanirrahim Judul kita apa sih? Pengusaha tanbanting Saya enggak lupa Judul kita apa? Menjadi Tips pengusaha tanbanting Tips sukses pengusaha tanbanting Kalau judulnya Tips sukses pengusaha tanbanting Berarti ini lebih ke Lebih ke motivasi Mungkin saya ngasih Tips sederhana Dari perspektif keuangan Gimana Kita baru dapat Isu yang cukup menarik Kemarin isunya BBM mau naik Ternyata Alhamdulillah enggak jadi Alhamdulillah enggak jadi Tapi bahan baku Sudah terlanjur naik Tentunya kita Enggak cuma butuh Motivasi aja Semua pengusaha Pasti butuh motivasi Entah itu Memotivasi dirinya sendiri Atau Ada pihak ketiga Yang membantu motivasi Tapi Motivasi aja enggak cukup Kita butuh ilmu juga Gimana caranya Dalam turbulensi Bisnis ini Pasca Pandemi COVID-19 Kita tetap bisa Survive Poinnya itu dulu Kita enggak bahas Bisnis buat scale up Buat ekspansi Ini kita ngomong survive dulu Karena survival ini Jadi sebuah tema yang Harusnya banyak digaungkan Karena banyak bisnis yang tutup Karena banyak bisnis yang tutup Oke Intermeso Bentar ya Hot americano Oke Wah dengar nih Sampai sini Hot americano Kalau pagi Ini bedanya minum kopi Kalau ke kantor saya Nanti tester gratis Sebelumnya perkenalkan Nama saya Pramudi Ringga Bagi yang belum kenal Tapi kayaknya udah pada tahu Semua Yang teman-teman bisa Jadi Usaha Ada dua Yang satu PT PT Arian Sinergi Akselerasi Kita bergerak di bidang Manajemen Setup manajemen Change manajemen Kemudian ke planning Studi kelayakan Bisnis plan Strategik plan Serta Pariwisata Plus satu lagi Kita punya E-course Namanya Jago Keuangan Itu bisnis digitalnya Kemudian ada satu lagi Namanya ring capital Kalau yang asal Saya syirka Yang ring capital Saham sendiri Alhamdulillah Dikasih nikmat Allah Beberapa Reward Yang menjadi Motivasi saya internal Untuk Harapannya bisa Bermanfaat Bagi sebanyak-banyak Teman-teman Pengusaha yang lain Saya nge-review Paling setengah jam Saya sepertin aja Jadi Pandemi COVID Kemarin Tentunya ada Bisnis yang tumbang Dan ada bisnis yang berhasil Tumbuh Yang berhasil Reborn Secara umum Ada bisnis yang masuk Kategori loser Dan ada bisnis yang masuk Kategori winner Disinilah Waktunya kita kemudian Berkaca Terhadap bisnis kita Bisnis kita Masih relevan enggak Di situasi yang baru Alhamdulillah Masuk 2022 ini kan Bisnis recovery Banyak sekali ya Sudah lumayan naik Saya sendiri juga ngerasain Bisnis retail Sempat Omset drop 90% Pas COVID itu kan Wah luar biasa sekali Omset drop 90% itu Adanya tombok Dan tombok Cuman yang namanya Bisnis Pasti ada Kalanya kita untung Ada kalanya kita juga Belajar Sometimes We learn Sometimes we win Itu hal yang wajar Termasuk ini Tempat saya kan Ada wisata kan Nah Ini Kemarin Wah tubang luar biasa Beberapa proyek kami Alhamdulillah Begitu COVID-nya drop Terang ekonomi Dan jalan-jalan dibuka Ya Recovery-nya Lumayan cepat Nah Ini juga ada Cerita yang cukup menarik Untuk kita pelajari Jadi Di tahun 2020 COVID- itu kan 15 COVID- itu kan 15 Maret 2020 Benar 15 Maret 2020 Karena itu saya ingat Saya pulang Bandung Sampai Solo Langsung lockdown Nasional Nah Ini 16 April Berarti sebulan Setelah Nasional Siaga 1 COVID-19 Ini si Antonitan Si EO-nya Antonitan ini Ngeklaim Perusahaannya Grab Itu mampu hadapi resesi Dalam 3 tahun Keren banget ya Jadi ada COVID Selama 3 tahun ke depan Grab itu Tidak ngefek Artinya apa Sadangan Cash Grab itu 36 bulan Wah Mantap banget Sadangan Cash Grab itu 36 Bulan Luar biasa Nah Ternyata Satu tahun kemudian Belum genep Satu tahun kemudian Grab Narik utang baru Sebesar 28 Triliun Berarti Perencanaannya Meleset Yang awalnya Optimis Tiga tahun Ugi Tidak masalah Ternyata Grab ini Butuh suntikan Baru Sebesar berapa 28 Triliun Nah ini Semenjak munculnya Shopee Food Dan yang lebih menarik lagi Softbank Softbank itu Termasuk 10 besar Perbankan dunia Softbank ini Spesialis Investasi Di startup Digital Itu softbank Rata-rata investor Itu kan softbank Nah Softbank diramal Kehilangan 271 Triliun Karena Zobie Unicorn Apa itu Zobie Unicorn Nah Zobie Unicorn itu Berarti Startup Digital Yang sudah jadi Unicorn Tapi Tidak menghasilkan Uang Disuntik terus Nah Salah satunya Apa Grab Makanya Softbank merupakan Salah satu Investor Grab Dan ini beritanya Baru 11 Mei 2022 Kemarin Ini Fresh banget Fresh from the open Untuk berita ini Nah Bahkan dampaknya Softbank itu Karena Rugi 200 triliun Tadi Mau Mangkas 75 Investasinya Di Startup Mau dipangkas Habis-habisan Investasi Di Startup Berarti Pertanyaannya Apakah Startup itu Bisnis model Yang benar Kita Lihat saja Karena Realitanya Kayaknya Meleset Yang kemarin Yang kemarin Dikemburkan Realitanya Enggak Gitu-gitu Juga Nyatanya Induknya Investor Bahasa Jawanya Bahnya Investor Aja Bleeding Darah-darah Potong Besar-besaran Investasinya Ini Kalau kita Lihat Dari Hasil Survei 20 Alasan Terbesar Kenapa Bisnis Tumbang Ternyata Nomor Duanya Run out Of cash Kehabisan Uang Cash Ya Wala-wala Kayak Grip Tadi Satu Tahun Kemudian Bahkan Nggak Nampai Satu Tahun Sudah Ngomong Kita Butuh Suntikan Dana Baru Sebesar 28 Triliun Nah Disini Kita Harus Masuk Ke Beberapa Logika Sebelum Kita Masuk Ke Materi Logika Pertama Adanyunya Menir Jenang Mubarak Dan Bakpia Patok Oke Bisnis Ini Adalah Bisnis Yang Sifatnya Bisnis Tradisional Bisnis Lama Bisnis Yang Dibesarkan Secara Organik Bukan Strategik Bisnis Yang Step By Step Berbeda Dengan Tiga Bisnis Ini Ada Gojek Raffalo Kadang Tokopedia Bahkan Sekarang Gojek Sama Tokopedia Match Jadi Satu Jadi Go Two Ini Bisnis Strategik Dibesarkan Dengan Cara Planning Itu Rigid Dari Awal Planning Nya Rigid Dari Dua Slide Ini Berarti Kita Paham Ternyata Ada Dua Jenis Kelompok Bisnis Kelompok Ada Perusahaan Yang Bertahan Lama Karena Mereka Mengadopsi Prinsip Kehati-hatian Dalam Berbisnis Yang Penting Menghasilkan Profit Dan Cash Namun Ada Juga Perusahaan Yang Bergerak Cepat Untuk Menguasai Pasar Yang Penting Ngejar Market Share Atau Monopoly Ada Bisnis Jalan Jalan Aman Ada Bisnis Yang Jalan Cepat Bisnis Jalan Aman Slow Down Speed Kills Kalau Bisnis Jalan Cepat Speed Is The New Currency Of Bisnis Bisnis Jalan Aman Cash Is King Profit Is Win Sedangkan Bisnis Jalan Cepat Siapa Cepat Dia Dapat Disruption Seperti Yang Digunakan Oleh Startup Digital Zaman Now Pertanyaannya Dari Jalan Aman Jalan Jalan Cepat Ini Teman Teman Pilih Jalan Apa Silahkan Diketik Teman Teman Itu Rata Pilih Jalan Aman Atau Jalan Cepat Silahkan Langsung Diketik Silahkan Diketik Pilih Jalan Aman Atau Jalan Cepat Mas Azam Bantu Bacakan Lima Orang Pertama Jalan Aman Atau Jalan Cepat Aman Aman Cepat Dan Aman Hampir Semua Aman Cepat Dan Aman Kalau Sekarang Main Aman Ekonomi Baik Main Cepat Memang Benar Jawabannya Aman Atau Cepat Semuanya Benar Yang penting Itu Kita Naik Mobil Naik Motor Kita Kapan 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 Harus Ngegas Dan Kita Kapan Harus Ngerim Pas Jalannya Longgar Kita Gas Pas Jalannya Terjal Kita Rim Bukan Jalannya Terjal Digas Terus Otomatis Nanti Kecelakaan Kenapa Kita Harus Nguasai Keuangan Supaya Kita Itu Paham Kapan Kita Main Aman Dan Kapan Kita Main Cepat Belum Tentu Covid Itu Main Aman Terus Bisa Jadi Main Main Cepat Buktinya Apa Ini Berita September 2020 Berarti 6 bulan Setelah Pandemi Ternyata 6 bulan Setelah Pandemi Terjadi Akuisisi Besar-besaran Yang Itu Tidak Banyak Diketahui Orang Apa Indofood Apa Akuisisi Penhill And Penhill Kokora Ada Lagi Jaffa Akuisisi Jumas Adi Satwa Mengakuisisi So Good Dengan Nilai 1,2 Triliun Jadi Ternyata Kalau Dikorporate Akuisisi Itu Hal Yang Biasa Berarti Mereka Main Cepat Di Tengah Pandemi Kembali Lagi Yang Penting Kita Tahu Kapan Main Aman Kapan Main Cepat Itu Logika Pertama Main Aman Main Cepat Masuk Logika Yang Kedua Apa Yang Harus Kita Perhatikan Ketika Mengendarai Sepeda Yang Kita Jagakan Cuma Satu Keseimbangan Mau Cepat Mau Lambat Yang Penting Seibang Begitu Kita Naik Motor Kita Butuh Aki Kalau Gak Ada Aki Gak Bisa Jalan Motor Selain Keseimbangan Ada Aki Begitu Naik Mobil Seibang Udah Gak Relevan Karena Mobil Itu Punya Kaki Empat Begitu Juga Ketika Kita Naik Pesawat Tentunya Yang Dijaga Akan Jauh Lebih Banyak Lagi Logik Itu Disini Ibaratkan Kendaraan Sama Dengan Skala Bisnis Kita Kalau Kita Mau Naikin Skala Kendaraan Kita Dari Sepeda Jadi Motor Dari Motor Jadi Mobil Dari Mobil Jadi Pesawat Maka Tugas Kita Adalah Nggak Create Bisnis Skill Supaya Kita Bisa Mengendalikan Bisnis Kita Kalau Misalnya Bisnis Kita Baru Tak Simple Rumus Pertama Bisnis Owner Selalu Salah Rumus Kedua Pasal Kedua Apabila Bisnis Owner Benar Kembali Lagi Ke Pasal Pertama Jadi Nggak Bisa Dihindari Kalau Ada Masalah Di Bisnis Kita Yang Berkaca Pertama Kali Yang Muhasaba Pertama Kali Absolut Pasti Bisnis Ownernya Apakah Bisnis Ownernya Upgrade Skillnya Atau Bisa Juga Bisnis Ownernya Upgrade Skillnya Totalitas Ikut Workshop Sana Sana Tiap Bulan Ikut Workshop Sayangnya Dia Nggak Upgrade Bisnis Skill Teamnya Jadi Nggak Bisa Kita Cuma Jago Jadi Superman Kita Mesti Jadi Super Team Juga Poinnya Adalah Kita Mesti Nggak Break Bisnis Skill Baik Diri Kita Maupun Team Kita Mayoritas Kegagalan Dikarenakan Tidak Membangun Bisnis Skill Padahal Bisnis Skill Itu Ada Empat Finance Marketing Operation Dan HR Masuk Logika Tiga Jadi Logika Pertama Aman Dan Cepat Logika Dua Tadi Apa Namanya Logika Dua Tadi Bisnis Skill Ada Empat Finance Marketing Operation HR Masuk Logika Tiga Pertanyaannya Penting Mana HR Operation Marketing Dan Finance Biasanya Saya Tanya Dulu Jawabannya Penting HR Penting Operation Marketing Dan Lebih Penting Finance Jawabannya Bisa Beda Karena Temanya Kita Finance Kita Ngomongnya Penting Mana Penting Finance Ini Saya Mau Cerita Tentang Success Story Tanpa Business Skill Jadi Ini Ceritanya Di Malaysia 4 Mei 2020 Jadi Artikelnya Muncul Pasca Covid Ada Lulusan SD Sukses Jadi Peternak Sapi Ceritanya Ini Namanya Saiful Saiful Ini Lulusan SD Tidak Bisa Lanjutin Sekolahnya Terus Kerja Jadi Tukang Gaji Tukang Itu 2,6 Juta Ini Berarti Kita Ngomong UMR Gaji Tukang 2,6 Juta Per Bulan Si Saiful Ternyata Tiap Bulan Memisahkan Uang Buat Dikonsumsi Berbadi Setengahnya Dikumpulin Sampai Akhirnya Dia Bisa Nabung Sampai Akhirnya Dia Bisa Beli Anak Sapi Hingga Usianya 18 Tahun Ternyata Seketika Usia 18 Tahun Saiful Sudah Punya 300 Ekor Sapi Berarti Berapa 6 Tahun Dalam Waktu 6 Tahun Ternyata Saiful Ini Sudah Bisa Punya 300 Sapi Sapi Beranak Pinak Saiful Ini Enggak Jago Marketing Juga Enggak Jago Operasi Juga Enggak Jago SDM Juga Jago Keuangan Enggak Enggak Jago Juga Cuma Dia Cuma Pinter Ngatur Cashflow Enggak Sama Yang Laporan Keuangan Dia Cuma Pinter Ngatur Cashflow Sehingga Asetnya Selalu Bertumbuh Fakta yang kedua Kenapa Orang Generasi kedua Generasi ketiga Sekarang jadi korporat Sandiaga Uno Anidia Bakri Eric Thohir Dan rata-rata Generasi kedua Keluarga Bisnis Kenapa mereka Ngambilnya MBA Dan finance Ternyata Ada jawabannya Saya pernah Dapat Nasihat langsung Dari beliau Nggak Namanya HR Operasi Marketing Itu bisa Didelegasikan Tapi kalau Finance US Business Owner Absolut Harus Paham Nah Ini yang Ternyata Dimainkan Oleh orang-orang Yang sekarang Berada di Skala Usaha Besar Atau Korporasi Mereka Pasti Melek Keuangan Banget Sedangkan Untuk Departemen Lain Itu bisa Di-outsource Ke Profesional Ke Pro-hire Nah Kita Business Owner Bahaya Kalau nggak Paham Finance Jadi Sebagai Entrepreneur Justru Basicnya Itu Paham Paham Keuangan Suatu Saat Bisnisnya Baru Turun Kita Tahu Cara Ngatur Uangnya Suatu Saat Bisnis Ekspansi Kita Juga Tahu Cara Ngatur Uangnya Karena Banyak Juga Bisnis Ekspansi Malah Duitnya Habis Ternyata Salah Alokasi Uang Nah Di jago Keuangan Ini Kita Akan Belajar Bukan Teori Akutansi Tapi Ilmu Manajemen Finance Bisnis Finance Memahami Fundamental Business Skill Memahami Angka-angka Atau Cerita Di balik Angka Atau Yang baru Viral Kemarin Ini Babarafi TBK Kita Mengapresiasi Ada UMKM Gustu TBK Tapi Kalau Kita Yang Biasa Baca Analisis Keuangan Saham Fundamentalnya Mohon maaf Kena semua Cuman Kalau Support UMKM Indonesia Ya Silahkan Kita Nggak Ngomong Bisnis Niatnya Tabaruk Tolong Menolong Jadinya Kita 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 Pahami Angka Angkanya Seperti Apa Dan Memahami Cara Scale Up Yang Benar Ya Ibaratkan Kita Jadi Pilot Kalau Kita Nggak Bisa Baca Panel Otomatis Tabrakan Ibaratkan Kita Jadi Pembalap Nggak Tahu Bedanya MPH Sama KMH Nanti Kita Salah Kecepatan Salah Ngerim Akhirnya Tabrakan Juga Atau Contoh Yang Menarik Suatu Saat Kita Presentasi Ke Investor Investor Itu Tanya Pakai Bahasa Keuangan Kita Nggak Bisa Jawab Otomatis Ya Ilfil Otomatis Bakal Ilfil Nggak Deal Dan Ini Saya Banyak Banyak Contoh Ini Bahwa Kalau Ketemu Investor Murni Bukan Orang Punya Duit Investor Murni Itu Langsung Tanya ROI Nya Berapa NPM Nya Berapa Payback Period Nya Berapa Unit Working Capital Nya Berapa Kemudian Bisa Nggak Kita Pakai Investment Dengan Pendekatan Ini Pendekatan Itu Nah Itu Kalau Nggak Bisa Jawab Ilfil Pikirannya Kita UMKM Dan Kenapa Perusahaan TBK Itu Laporannya Cuma Satu Laporan Keuangan Nggak Ada Laporan Operasional Nggak Ada Laporan Marketing Nggak Laporan SDM Karena Hanya Cukup Baca Laporan Keuangan Kita Jadi Tahu Semuanya Kita Jadi Ngerti Oh Perusahaan Ini Sehat Atau Sebaliknya Dan Yang Lebih Ngeri Keuangan Itu Berdampak Langsung Terhadap Urusan Amalah Kita Kenapa Seandainya Kita Syirka Kerjasama Bagi Hasil Bagi Hasil Itu Dihitung Dari Net Profit Banyak Yang Salah Ngitung Dihitungnya Dari Operation Margin Bahkan Yang Lebih Ngering Ngitungnya Revenue Sharing Wajar Bisnisnya Banyak Masalah Karena Nggak Berkah Karena Nggak Ngerti Laporan Ke Keuangan Karena Nggak Ngerti Laporan Keuangan Jadi Cukup Menarik Kalau Kita Nggak Ngerti Laporan Keuangan Itu Kita Punya Potensi Menjolimi Orang Lain Menjolimi Siapa Partner Kita Dikarenakan Kita Bikin Laporannya Salah Sebenarnya Belum Bisa Bagi Modal Tapi Dihitungnya Bisa Bagi Modal Ternyata Salah Ngitung Nah Udah Dibagi Ternyata Salah Jangan Sampai Di akhirat Nanti Ditageh Mas Kamu Salah Ngitung Harusnya Kamu Nggak Dapat Kenapa Kamu Bisa Bagi Hasil Sorry Uangnya Saya Tarik Saya Nggak Punya Uang Rupiah Tidak Berlaku Adanya Pahalanya Kamu Kelebihan 100 Juta 100 Jutanya Dioper Ke Partner Nga Ngerikan Bahkan Saya Bacakan Sebuah Hadis Dari Abu Said Roti Allah Anbu Hadis Riwayat Tirmisi Insya Niyagawan Yang Jujur Pedagang Pedagang Yang Jujur Dan Memelihara Amanah Bersama Para Nabi Orang-orang Siddiq Dan Syuhada Saya ulangi Pedagang Yang Jujur Memelihara Amanah Bersama Para Nabi Orang-orang Siddiq Dan Syuhada Jadi Ada Empat Kata Yang Saya Expose Pertama Pedagang Muslim Jujur Amanah Pedagang Muslim Jujur Dan Amanah Kalau Pedagang Berarti Siapapun Yang Menjalani Profesi Sebagai Pedagang Muslim Juga Jelas Sudah Bersadat Sudah Bisa Kita Sebut Muslim Tapi Ada Dua Kata Berikutnya Yang Lumayan Berat Jujur Dan Amanah Kalau Jujur Kan Sudah Tau Kita Sampaikan Apa Adanya Tapi Kalau Amanah Ini Saya Kasih Daris Bawah Khusus Karena Ini Ada Hadis Riwayat Dari Bukhari Nomor 59 Rasulullah Bersabda Jika Amanah Disiasiakan Maka Tunggu Saja Kehancurannya Jika Amanah Disiasiakan Maka Tunggu Saja Kehancurannya Lalu Para sahabat Bertanya Bagaimana Bentuk Menyanyakan Amanah Wahai Rasulullah Maka Rasulullah Bersabda Jika Urusan Diserahkan Kepada Yang Bukan Ahlinya Maka Tunggu Saja Kehancurannya Saya Ulangi Jika Amanah Disiasiakan Tunggu Kehancurannya Kemudian Sahabat Bertanya Bagaimana Bentuk Menyanyiakan Amanah Rasulullah Rasulullah Bersabda Jika Urusan Dicerahkan Kepada Yang Bukan Ahlinya Maka Tunggu Saja Kehancurannya Ini Menjawab Kenapa Banyak Mungkin Ada Ustadz Ada Teman Teman Kita Yang Soleh Ibadah Bagus Dikasih Amanah Bisnis Tidak Perform Dan Sepengamatan Saya Banyak Yang Tidak Perform Karena Ternyata Tadi Tidak Ahli Itu Yang Kita Sebut Amanah Tidak Ahli Jujurnya Dapat Tapi Bisnis Skillnya Itu Yang Tidak Ada Dan Salah Satu Bisnis Skill Adalah Finance Kan Kasian Juga Ada Orang Rajin Ibadah Image Bagus Solat Solat Tepat Waktu Buru Ngaji Kasih Amanah Bisnis Tidak Bisa Bikin Laporan Keuangan Akhirnya Bisnis Murat Marit Dan Kasus Itu Banyak Lanjut Ini Tips Yang Pertama Nanti Ada Tips Yang Kedua Ini Yang Kemarin Tiga Tips Manajemen Keuangan Supaya Kita Bisa Profit Supaya Jadi Bisa Pengusaha Yang Survive Apapun Kondisi Kita Yang Pertama Kita Harus Paham Namanya Cost Structure Kabar Tidak Enaknya Cost Structure Itu Hanya Bisa Dilihat Kalau Kita Paham Laporan Keuangan Kalau Kita Tidak Paham Tidak Mungkin Bisa Paham Namanya Cost Structure Cuma Jadi Teori Tidak Bisa Dianalisis Contohnya Ini Sebelum COVID-19 Ini Struktur Laba rugi Keuangan Laporan Keuangan Dan Tiga Raca Laba rugi Arus Kas Ini Struktur Laba rugi Sales HPP Harga Pokok Penjualan Yang Maksudnya Laba Kotor Biaya Gaji Biaya Marketing Biaya Operasional Biaya Laba Bersih Ini Saya Sederhanakan Supaya Kita Bisa Mudah Memahami Anggap Sebelum COVID-19 Sales Perbulan 100 Juta Alias 100% HPP 40 Juta Alias 40% Laba Kotor 60 Juta Alias 60% Biaya Gajinya 15 Juta Alias 15% Kalau Dalam Kurung Artinya Negatif Yang Ngurangin Biaya Marketing 10 Juta Alias 10% Biaya Operasional 15 Juta Alias 15% Dapatlah Labah Bersih 20 Juta 100 Juta Kurangi 40 Juta Masih 60 Juta 60 Juta Kurangi 15 Juta Kurangi 10 Juta Kurangi 14 Juta Masih 20 Juta Sampai Sini Paham Jadi Rupiahnya Kita Persentase Yang Kita Pegang Itu Persentasenya Bukan Rupiahnya Ingat Yang Kita Pegang Itu Adalah Persentasenya Bukan Rupiahnya Nah Setelah Covid Omsetnya Drop 50% Sheltnya Jadi Cuman 50 Juta HPP 20 Juta Oke Masih bisa dijaga Bahan Bagu Belum Naik Masih 40% Labah Kotor 30 Juta Masih 60% Artinya Persentase Sebelum Covid Dan Setelah Covid Masih Sama Untuk Di penjualan HPP Dan Labah Kotor Nah Yang Signifikan Berbeda Itu Biaya Tetapnya Ya kan Awalnya 15% Naik Jadi 20% Marketing Masih Sama 10% Kan Gak Mungkin Kita Gak Paket Biaya Marketing Operasional Naik Ternyata 20% Sehingga Labahnya Juga Turun Ke 10% Gaji Yang Sebelumnya 15 Juta Kita Harus Efisiensikan Logis 10 Juta Operasional Sebelumnya 15 Juta Kita Efisiensikan Jadi 5 Juta Marketing Juga Sama Sebelumnya 10 Juta Kita Efisiensikan Jadi 5 Juta Sehingga Kita Masih Punya Laba 5 Juta Alias 10% Masalah Kita Yang Pertama Kalau Kita Gak Paham Cost Structure Kita Gak Bisa Jaga Struktur Biaya Di Perusahaan Kita Biasanya Masalahnya Di Situ Kita Gak Bisa Jaga Ini Nah Ini Bahkan Saya Pernah Punya Klien Persis Habis Covid Konsultasi Keuangan Karyawannya 200 Kuliner Besar Berarti Beliau Ibu-ibu ini Bersikeras Tidak Ingin Menurunkan Gaji Karyawan Dan Bersikeras Tidak Ingin Mengurangi Karyawan Pun Saya Sudah Kasih Rekomendasi Bu Akat Ulang Aja Ini Kita Masih Belum Jelas Ekonominya Covid Sampai Kapan Waktu Belum Tahu Pasti Bulan Juni Juli Yaudah Kami Sebagai Konsultan Hanya Bisa Memberikan Saran Atau Rekomendasi Selisih Berapa Bulan Kemudian Uang Kas Beliau Habis Datang Lagi Wah Mas Tahu Gitu Kemarin Saya Akat Ulang Soalnya Memang Belum Bisa Recovery Sampun Bu Kalau Segera Akat Ulang Saja Bu Cuman Kondisinya Udah Run Out Uang Kas Udah Bingung Ketika Mau Berbisnis Tekniknya Bagaimana Jadi Bisnis Itu Kita Mesti Pakai Logika Gak Bisa Pakai Perasaan Selama Nggak Ngelandar Syariat Kita Pakai Logika Poinnya Di Itu Jadi Kalau Memang Sekiranya Bisnis Kita Enggak Kuat Jangan Dipaksa Kecuali Siap Dengan Segala Konsekuensi Malah Dikhawatirkan Menjolomi Karyawan Nah Kalau Kita Udah Paham Manajemen Cost Strukturnya Berikutnya Kita Masuk Ke Manajemen Amplop Nah Manajemen Amplop Itu Simpelnya Gini Tadi Kan Kita Kondisinya Setelah Covid Omsetnya Turun Cuman 50 juta HPP 20 juta Laba 30 juta Dan Seterusnya Sampai Laba Bersih Kita 5 juta Nah Tugas Kita Itu Ngamplopin Uang Yang Masuk ke Kita Ini Asumsinya Kes Semua Jadi Contoh Misalnya 50 juta Itu Dibagi 25 hari Kerja Sehari Kan 2 juta Kan Nah Sales 2 juta Sehari Berarti HPP Kan 40% Kan HPP 800 ribu Laba Kotornya 60% 1,2 Gajinya 20% 400 Marketing 10% 200 Operasional 20% 400 Masih ada Laba Bersih 200 ribu Nah tugas kita Tiap hari Ngamplopin Ini Uang HPP Amplop 1 800 ribu Uang Gaji Amplop 2 400 ribu Marketing Amplop 3 200 ribu Operasional Amplop 4 400 ribu Dan Laba Bersih Amplop 5 200 ribu Berarti Kita itu Sejatinya Cuma Bisa Pakai Yang Ini Free Cash Yang Bisa Kita Pakai Untuk Beraktifitas Mas Mas Adam Minta Tolong Dibantu Untuk Mute Gambaran Seperti Itu Uang Yang Masuk Yang Cash Silahkan Dibagi-bagi Ketuali Beda Cerita Silahkan Dibagi-bagi Sesuai Dengan Post Structure Kita Nah Poinnya Dibagi-bagi Sesuai Dengan Post Structure Kita Itu Nah Sekarang Saya Masuk Ke Materi Yang Baru Sampai Sini Sebelum Saya Lanjutkan Ada Pertanyaan Untuk Cost Structure Dan Amplop Belum Saya Lanjutin Silahkan Yang Mau Tanya Tentang Cost Structure Dan Amplop Manajemen Amplop Ya Saya Kasih Kesempatan Satu Orang Untuk Bertanya Oke Mas Seringga Sudah Oke Lanjut Lanjut Ya Oh Saya Pak Umar Tanya Privat Serta Silahkan Mas 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 Amplop Itu Kan Tadi Sales-nya 2 juta Jadi Kalau Misalkan Presentase Tiap Hari Ngamplop Sesuai Sales-nya Berarti Presentasenya Ya Sederhananya Begitu Prakteknya Kan Kita Rialatnya Nggak Mungkin Ngamplop Satu-satu Bisa Jadi Kalau Kita Punya Kas Besar Kita Punya Berankas Berarti Uang Itu Dimasukin Ke Berankas Atau Contoh Poin Yang Kedua Kita Punya Beberapa Rekening Itu Dimasukin Ke Rekening Yang Berbeda Dimasukin Rekening Cuman Kita Punya Catatan Khusus Yang Ini Harus Kita Pegang Dengan Sangat Kuat Nggak Boleh Sengaja Gilap Jadi Di Catatan Kita Pun Uangnya Gelondongan Global Misalnya Tertulis 80 juta Nikes Kita Tapi Kita Tahu Anggaran Marketing Itu Berapa Rupiah Anggaran HPP Berapa Rupiah Anggaran Gaji Berapa Rupiah Anggaran Personal Berapa Rupiah Itu Kita Tahu Berarti Saya Lanjutkan Ke Materinya Nah Ini Mungkin Saya Share dulu Materinya Ini Materi Berat Materinya Jujur Saya Ngomong Ini Materi Yang Berat Tapi Kalau Bisa Maka Ini Insya Allah Dahsyat Dan Survei Saya 10 Dari 10 MKM Nggak Ada Yang Tahu Karena Inmu Ini Ilmu Corporate Murni Hanya Orang Yang Pernah Dikorporasi Pernah Di Strategik Insya Allah Tahu Ilmu Ini Itu Top Management Banyak Yang Tahu Apalagi UMKM Tapi Kalau Kita Benar Paham Bisa Jalanin Ini Powerful Menjaga Bisnis Kita Pasti Profit Menjaga Ini Ikhtiar Bisnis Kita Pasti Profit Ini Saya Nggak Pakai Slide Jadi Saya Orek Saya Share Screen Lagi Ya Saya Ngorek Di Sini Jadi Gini Jadi Misalnya Contohnya Satu Sales Tadi Salesnya Berapa 50 Juta Akan Atau 100% Dua HPP HPP Tadi Berapa 40% Berarti Dalam Kurung Berapa 20 Juta Nah Dikurangin Tiga Laba Kotor Berarti Masih ada 30 Juta Alias 60% Empat Biaya Saya Singkat Biar Sama Ya Saya Lupa Gaji 20 Marketing 10 Operasional 20 Gaji Dulu Gaji 20% Berarti Berapa 10 Juta Kemudian Biaya Saya Singkat MKG Marketing Tadi Berapa Persen Berarti 10% Ini 5 Juta 6 Biaya Operasional Tadi 20% Berarti Berapa 10 Juta Juga Dikurangi 7 Jadi Laba Bersih Laba Bersihnya Berarti Masih Berapa 10% Benar Ya 10% Berarti Masih ada 5 Juta Perhatikan Baik-baik Ini Saya Neranginya Pelan-pelan Selama ini Kita Itu Kalau ada Biaya Naik Contoh BBM Mau Naik Bantaku Mau Naik Kita Itu Fokusnya Kesini Supaya Laba Kita Terjaga Selama Ini Fokus Kita Hanya Di Area Fixed Cost Yang Tiap Bulan Pasti Keluar Selama Ini Fokus Kita Di Situ Padahal Ada Sebuah Teknik Untuk Memastikan Bisnis Kita Itu Laba Terus Bahkan Tanpa Menurunkan Fixed Cost Keren Kan Ada Sebuah Teknik Tanpa Menurunkan Fixed Cost Tidak Usah Diturunin Sama Sekali Fixed Cost Itu Labanya Bisa Naik Siapa Yang Bisa Menjawab Bagaimana Cara Menaikkan Laba Tanpa Menurunkan Biaya Siapa Yang Bisa Jawab Gimana Dengan Menaikkan Penjualan Atau Menaikkan HPP COGS Oke Opsi Pertama Ya Opsi Pertama Menaikkan Penjualan Gitu Kan Opsi Kedua Turunkan HPP HPP Tadi Kira-kira Sini Turunkan HPP Situasinya Saya Tambahkan Situasinya Sales kita Nggak bisa Naik Situasinya Sales kita Nggak bisa Nggak bisa Naik Stagnan Di 50 juta HPP Kalau pakai Produk yang Sama Kita Udah Mentop Udah Nggak Bisa Nurunin Kualitas Kita Udah Nggak Bisa Nurunin Kualitas Apakah Ada Solusi Ketiga Ada Yang Bisa Jawab Ada Mas Ringga Silahkan Menaikkan Harga Menaikkan Harga Kalau Naikin Harga Pelangganya Lari Oke Lanjut Ada Yang Bisa Jawab Jadi Kita Nggak Bisa Naikin Harga Kita Nggak Bisa Naikin Harga HPP Kita Udah Mentok Nggak Bisa Dituruni Lagi Supaya Labah Bersih Kita Bisa Naik Caranya Gimana Itu Mas Ringga Merubah Misal Biaya Gaji 20% Kita Turunkan Biaya Marketing Kita Turunkan Dan Biaya Biaya Dia Mengurangi Kos Ya Kan Tadi Aturannya Kita Nggak Ngota AT Ini Yang Kita At AT Itu Yang Sini Aja Jadi Situasinya Kita Udah Nggak Bisa Ngota AT Fix Cost Kita Ini Udah Mentok Mepet Banget Sales Kita Nggak Bisa Naik Stagnan Nggak Bisa Naikin Harga Karena Konsumen Sensitif Kemudian HPP Kita Udah Mentok Di 40% Kalau Kita Turunin Lagi Kualitas Bakal Turun Konsumen Bakal Lari Caranya Gimana Supaya Labah Bersih Kita Tetap Bisa Naik Menyerah Jual Perusahaan Dulu Nggak Laku Pejualannya Masih Rendah Jadi Situasinya Kayak Gitu Dan Itu Situasi Kita Sehari Hari Situasi Situas Sehari Hari Ini Udah Mentok Nidah Fixed Cross Nggak Bisa Turun Sama Sekali Kita Deadlock Disini Sales Kita Deadlock HPP Kita Deadlock Solusnya Yang ketiga Itu Yang ini Setahu Saya Memang Nggak Ada UMKM Yang Lakuin Kayak Gini Karena Ini Bukan Ilmu Yang Ada Di UMKM Adalah Ini Menyusun Menu Baru Bahasa saya Menu Atau Istilahnya Product Landscape Nyusun Ulang Strateginya Itu Nyusun Ulang Barang Dagangan Menyusun Ulang Barang Dagangan Maksudnya Apa Menyusun Ulang Barang Dagangan Saya Garis Yang Dibawa Jadi Gini Ini Namanya Product Landscape Kita Jualan Kan Nggak Mungkin Satu Product Biasanya Kan Ada Beberapa Product Produk Produk Itu Dikelompokkan Dulu Ada Namanya Product Laris Atau Istilahnya TC Traffic Con Ada Product Sultan Ini Saya Istilahkan Atau Nama Aslinya Average Check Ini Biar Gampang Saya Bahasa Indonesia Ada Product Laba Yang Labanya Bagus MP Margin Protector Dan Ada Product Perang LL Loss Leader Jadi Barang Dagangan Kita Itu Sejatinya Ada Empat Kelompok Ini Ada Product Laris Contoh Misalnya Saya Beri Contoh Puliner Ini Contohnya Ayam Goreng Ayam Goreng Dimana-mana Jualan Gampang Tapi Marginnya Tidak Bagus Bagus B Ada Ada Produk Sultan Produk Sultan Misalnya Ayam Misalnya Saya Ayam Betutu Contoh Gini Saya Punya Warung Ayam Ayam Betutu Jadi Kalau ada Orang Datang Itu Menemu Paling Laris Apa Itu Jangan Dikasih Produk Laris Rugi Dikasih Ayam Betutu Yang Paling Paling Mahal Ada Lagi Yang Labah Bagus Misalnya Ayam Kermes Ayam Kermes Ini Bagus Tapi Kermes Itu Murah Kita Bisa Dapat Labah Banyak Di Sana Yang Keempat Misalnya Produk Buat Perang Yang Wajinya Tipis Misalnya Ayam Geprek Contoh Ini Harga Saya Setting Ayam Goreng Itu 10.000 Ayam Betutu 15.000 Ayam Kermes 12.000 Ayam Perang 7.000 Ayam Geprek Ini Harganya Kemudian Ada HPP HPP Ini Ini Misalnya 70% Alias 7.000 Saya Garis Ayam Sultan Ini HPP Sama 70% Berarti Buka Kalkulator 80% Biar Gampang 80% Kali 15.000 Berarti Berapa 12.000 HPP Kemudian Ayam Kermes Labanya Bagus Ini Misalnya 50% Berarti Cuma 6.000 HPP Itu Kayak Ayam Goreng Tambahin Kermes 1.000 Sama Ayam Perang HPP 90% Berarti Berapa 9x7 6.300 6.300 Jadi Kita itu Harus tahu Harga Sama HPP Di bisnis kita Yang berikutnya Contoh Contoh aja Bulan Agustus Bulan Agustus Ayam Goreng Ini Laku 100 Ekor Ayam Sultan Laku 70 Ekor Ayam Kermes Laku 40 Ekor Ayam Geprek Laku 150 Ekor Kita hitung Omset Sama Labanya Poinnya Tugas kita Itu Ngitung Omset Sama Laba Kotor Ini Yang saya Kasih Catatan Khusus Selama Ini Kita Enggak Pernah Ngitung Ini Jadi Laba Kotor Itu Menjawab Ini Gimana Caranya Laba Kita Bisa Laba Bersih Kita Naik Itu Kuncinya Di sini Di Laba Kotor Bahkan Tanpa Kita Ngurusin Fix Sama Sekali Kuncinya Di Laba Kotor Ini Yang Banyak Orang Enggak Paham Jadi Kalau Sales Kita Settingannya Benar HPP Benar Laba Kotor Kita Akan Bagus Dengan Cara Apa Bikin Produk Linscape Yang Benar Sekarang Kita Lihat Misal Omset Berarti Berapa Saya Kasih Warna Yang Beda Omsetnya Berarti 10.000 Kali 100 Berapa? 1 juta Omsetnya Ayam Betutu 15.000 Dikali 70 Berarti 1 juta 50.000 Kemudian Ayam Keremes 12.000 Dikali 40 Berarti Berapa? 480.000 Kemudian Ayam Geprek 7.000 Dikali 150 Berarti 1 juta 50.000 Benar Gini Sambil Minta Tolong Dicek Hitungannya Karena Ini Saya Instan Bikin Materi Kita Hitung Sekarang Labah Kotornya Cara Hitungnya Gimana? Lihat Dulu Selisihnya Selisihnya Berapa? 3.000 Selisihnya Berapa? 3.000 Selisih Paham? Harga Jual Kurangin HPP Berarti Labah Kotor Per Produknya Cuma 3.000 Untuk Ayam Goreng Betul Ternyata Labah Kotor Nya Cuma 3.000 Kemudian Ayam Kremes 6.000 Ayam Geprek Cuma 700 Benar Ya? Kita Hitung Labah Kotor Nya Berapa Ini Labah Kotor Nya Masing-masing 3.000 Dikali 100 3.000 Dikali 100 Maka Ketemu 300.000 Yang kedua Sama juga 3.000 Dikali 70 Sama Dengan 210.000 Yang berikutnya 6.000 Dikali 40 Ketemu 240.000 Yang terakhir Ya kan? Yang terakhir 700 Dikali 150 Sama dengan 105.000 Nah Disinilah Waktunya Kita Menganalisis Jadi Selama ini Kita Itu Cuman Ngelihat Penjualan Dari Om Set Selama ini Kita Cuman Ngelihat Dari Sini 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 Kalau Dibuat Ranking Om Set Maka Nomor Satu Sapa Sultan Atau Geprek Sama-sama 10 500 Saya Bedain Bentar Angkanya Enak Saya Revisi Bentar Misalnya 16.000 Ini 16.000 16.000 Dikali 80% Itu Berarti 12.800 Berarti 16.000 Dikali 70 Ini 112 Ntar Saya edit Soal dulu ya 1.120.000 Yang terakhir Berarti Selisihnya Berapa nih 16.000 Dikurangi 12.800 Itu 3.200 Biar Kelihatan Bedanya Berarti Baru 3.200 Dikali 70 Sama Dengan 224.000 Biar Beda Nomor Satu Penjualannya Berarti Ayam Geprek Ayam Sultan Nomor Dua Penjualannya Adalah Geprek Nomor Tiga Penjualannya Adalah Ayam Goreng Yang Terakhir Penjualannya Adalah Ayam Kermas Ini Kalau kita Lihat Dari Omset Kita Tidak Boleh Berhenti Bikin Ranking Di Omset Tapi Kita Bikin Ranking Juga Di Labah Kotor Kalau Labah Kotor Nomor Satunya Berarti Apa Nomor Satunya Apa Ayam Goreng Ranking Ranking Dua Ayam Apa Ayam Kermes Ayam Kermes Ranking Tidanya Ayam Apa Betutu Betutu Ranking Empat Ayam Apa Ayam Ke Goreng Kita Lihat Rasionya Ranking Dari Omset Sultan Geprek Goreng Kermes Begitu Kita Lihat Dari Perspektif Labah Kotor Ternyata Goreng Kermes Betutu Geprek Berarti Ini Ada Ranking Yang kebolak Balik Bulak Balik Dimana Sorry Kok ini Saya nulis Sultan Salah Betutu Ayam Betutu Nah Kebolak Balik Betutu Gini Goreng Gini Geprek Gini Kermes Gini Yang Kita Banyak Misunderstanding Contoh Biasanya Disini Kita Banyak Misunderstanding Misalnya Kita Lihat Geprek Geprek Ini Ranking Dua Dari Omset Tapi Di Labah Kotor Dia Ranking Empat Cuman 105.000 Nah Kita Suka Mengabaikan Produk Produk Kayak Ayam Kermes Ayam Kermes Ini Penjualannya Nomor Empat Tapi Di Labah Kotor Ternyata Dia Ranking Ranking Dua Berarti Kita Itu Harus Memperhatikan Dua Hal Pertama Perhatikan Ranking Omset Yang Kedua Perhatikan Ranking Laba Kotor Karena Hidup Kita Sejatinya Dari Sini Bukan Dari Omset Hidup Kita Itu Dari Laba Kotor Bukan Dari Omset Oke Diindapkan Dulu ya Saya ulangi Lagi Hidup Kita Dari Laba Kotor Bukan Dari Omset Nah Kalau Kita Ternyata Ya Ternyata Di Perusahaan Kita Isinya Projek Perang Semua Ya Wajar Kita Berdarah Darah Kenapa Marginnya Tipis Banget Dampaknya Apa Pun penjualannya Tinggi Kontribusi terhadap Laba Kotornya Tetap Rendah Kayak apa Ayam Gebrek Ya kan Kita kan Pasti ngira Wah Primadona Kita Ayam Gebrek Jualannya Sebulan Bisa 150 Ya Jualannya Cuman Biaya Kontribusinya Sangat rendah Terhadap Laba Kotor Padahal Gaji Karyawan Pakai Apa Laba Kotor Biaya Marketing Pakai Apa Laba Kotor Biaya Operasional Pakai Apa Laba Kotor Nah Kita Harus Sering-sering Perhatiin Produk-produk Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Laba Kotor Kita Berarti Ini Ayam Goreng Ayam Kremes Dan Betutu Karena Kalau Sampai Ayam Kremes Stop Out Itu Kita Langsung Laba Kotor Drop Maksud Saya Jadi Misalnya Suatu Ketika Kita Lupa Bikin Kremes Kita Lupa Bikin Kremes Orang Yang Nyari Kremes Ini Pak Maaf Kremes 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 Habis Itu Langsung Laba Kita Drop Disini Langsung Drop Laba Ini Yang Kita Sering Banyak Ya Memang Banyak Belum Sadar Karena Materi Ini Tidak Familiar Di UMKM Banyak Yang Tidak Tau Ternyata Produk Produk Yang Bikin Laba Betutunya Oh betutu Romblo Satu Goreng Gorengnya Maaf Pak Salt Out Juga Yaudah Amblas Kita Omsetnya Bagus Labanya Tipis Nah itu Efeknya Omsetnya Bagus Labanya Tipis Karena Laba kotornya Rendah Kenapa Laba kotornya Rendah Ternyata Produk-produk Yang Menghasilkan Laba kotor Itu Tidak Ready Atau Tidak Banyak Atau Jangan-jangan Produk Kita Isinya Produk Perang Semua Kita Tidak Punya Produk Yang Ini Penghasil Laba Kita Punyanya Cuman Produk Apa Punyanya Cuman Produk Perang Kita Ternyata Punyanya Cuman Produk Laris Sama Produk Perang Oh Yaudah Salam Pasti Marjin Kita Rendah Pasti Laba kotornya Rendah Apalagi Laba Bersihnya Nah Kalau mau Laba kotor Kita Bagus Solusinya Mulai Merancang Produk Sultan Perendan Produk Laba Lebih Kurang Logik Dapat Gambaran Masih Ada Waktu Silahkan Jika Ada Pertanyaan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wala Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ini ilmunya Luar biasa Dari Pak Ringga Ternyata Kita Tidak Terpikir Ketika Ada Diferensi Produk-produk Yang bisa Kita Optimalisasi Untuk Menghasilkan Cua Dari Beberapa Selisih Dari HPP Ke Omset Penjualan Dari Produk itu Baik Langsung Kita Buka Pertanyaannya Yang Langsung Bertanya Lebih Diutamakan Daripada Yang Di chat Silahkan Yang Langsung Mungkin Bertanya Ya Silahkan Bu Novi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Lama Tidak Berjumpa Semoga Dalam Waktu Dekat Bisa Begini Mas Ringga Saya Mau Tanyakan Tadi Itu Istilah Bahasa Singkatnya Itu kan Tadi Mengamankan Laba Kotor Ya Karena Untuk Biaya Kita Ambil Dari Laba Kotor Nah Kaitan Itu Apakah Prosentase Itu Bisa Kita Standarkan Meskipun Dengan HPP Protek Yang Berbeda Jadi Tadi Dari Misalkan Ada Empat Jenis Produk Ada Pembagian Kategori Produknya Kemudian HPP Yang Tentunya Pasti Berbeda Kita Kunci Dulu Di Labang Kotor Kita Pengen Dapat Sekian Persen Dari HPP Dengan Skema Seperti Itu Apakah Perhitungannya Dan Juga Apa Ya Cara Kerjanya Bisa Seperti Yang Dengan Paparkan Tadi Misal Kita Kunci Kita Pengen Sekian Persen Untuk Semua Produk Nanti Perhitungannya Kan Beda Tergantung Dari HPP Nah Seperti Itu Bagaimana Mohon Pencerahannya Kemudian Yang Kedua Mas Ringga Ketika Ada Beberapa Varian Produk Tersebut Ketika Masuk Ke Dashboard Marketing Kita Kan Produk Harus Menyesuaikan Dengan Target Market Itu Pengaruh Enggak Kalau Kita Main Di Middle Padahal Disitu Ada Tadi Produk Sultan Itu Mohon Pencerahannya Terima kasih Wassalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum 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 Nah Muslim Mohon Maaf Dari Mana Bu Saya Bunofi Oh Bunofi Kalau yang Resen Jadi Muslim Oh Tanya Bunofi Bunofi Temannya Bunini Oh Bunofi Temannya Bunini Lama Tidak Bertemu Jadi Sebenarnya Gini Yang pertama Kan kita Bikin Constraktor Dulu Bener Tadi Dipunci HPP Di 40% HPP 40% Yang harus Kita Fahami HPP 40% Itu Bukan HPP Semua Produk Pukul Rata Tadi Ayam Goreng HPP 70% Ayam Sultan HPP 80% Ayam Kremes HPP 50% Ayam Perang Ayam Geprek Yang Buat Perang HPP 90% Nah Otomatis Dikostraktor 40% HPP Itu adalah HPP Kombinasi Produk Terjual Bukan 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 Ayam Goreng 1 Tambah Betutu 1 Tambah Kremes 1 Tambah Geprek 1 Bukan Kayak Gitu Tapi Ayam Geprek Ayam Goreng 100 HPP Berapa Tambah Ayam Betutu 70 HPP Berapa Ayam Kremes 40 HPP Berapa Ayam Geprek 150 HPP Berapa Nah Dari Total HPP Itu Baru Nanti Dapat Rata Ratanya Total HPP Berbanding Omset Sama Dengan Berapa Persen Tuh Jadi Ya Ini Kalau Lesson Kayaknya Agak Susah Ntar Saya Ijin Share Screen Lagi Saya Share Screen Dulu Oke Nah Jadi gini Ini Kalau HPP Kita Hitung Misalnya Disini HPP Kita Hitung Berarti Wah Saya Harus Nyalih Dulu Ini 7.000 Dikali 100 Berarti 7.000 Dikali 100 Sama Dengan 700.000 Kemudian HPP 12.800 Dikali 70 Sama Dengan 8.9.6 Gini Dikali 40 Dikali 40 Sama Dengan 240 Kemudian Yang terakhir 6.300 Dikali 150 Sama Dengan 94 50 Nah Nah Ini Kita Hitung Berarti 700.000 Ditambah 8.96 Ditambah 240 Ditambah 9450 Sama Dengan 2.781.000 Nah Kita Bandingkan Sama Total Omset Ya kan Ya mohon maaf Saya ngitung ulang lagi ya 10.000 Dikali 100 Berarti kan Ini 1.000.000 Omsetnya kan Omset ayam goreng ya 1.000.000 Terus Omsetnya Ayam betutu 16.000 Dikali Berapa tuh 70 Sama dengan 1.120.000 Oke Oh baterai 14% Aman Masih 1 jam Insya Allah Oke Terus Yang berikutnya Harga Ayam kremes 12.000 Dikali Berapa itu Dikali 40 480.000 Kemudian Yang terakhir Ayam geprek 7.000 Dikali 150 Omsetnya Banyak 1.050.000 Nah Kita hitung nih 1.050.000 Ditambah 1.120.000 Ditambah 480.000 Ditambah 1.050.000 Sama dengan 3 3.650.000 3.650.000 Mohon maaf ya Turisannya Agak Saya keren Ayam gak masalah ya Yang penting paham Nah kita bagi Berapa sih HPP-nya 278100 Dibagi 36500 Sama dengan 76% HPP-nya Studi kasus kita ini 76% Oke Paham sampai sini ya HPP-nya Ternyata 76% Berarti Berarti Ini kita punya Sebuah catatan Yang sangat menarik Saya kasih Orange Oke Berarti Kalau kita pengen Naikin 76% ini Jadi 60% Naik itu Maksudnya HPP-nya Lebih rendah Paham maksud saya Kalau kita mau Nurunin HPP Dari 76% Menjadi Katakanlah Jadi 60% Berarti kan Turun 16% Maka Yang kita lakukan Adalah Yang kita lakukan Adalah Kita itu Ngatur Penjualan Misalnya Produk Sultanya Produk ini Ayam kermesnya Yang kita naikin Yang kita promoin terus Adalah Ayam Ayam kermes Oh ini produk prioritas Buat promo nih Biar orang beli Ayam kermes Karena sekali beli Ayam kermes Kita menang banyak Ya kan Gak percaya Coba kita hitung Ya karena kita bahas Keuangan Memang harus kuat Ngitung ya Ya gak enaknya itu sih Kita memang harus Rajin ngitung Contoh misalnya Ayam kermesnya Kita naikin Ke 80 Contoh aja Kita naikin Ke 80 Gini Kalau 80 Ini kan berarti Berubah nih 6.000 Dikali 80 Ya kan Jadi Saya tulis disini ya 480.000 Kan gini kan Berarti kita jumlah 700.000 Ditambah 896 Ditambah 480 Ditambah 945 Nah Jadi 3 juta loh Jadi 3 juta Jadi 3 juta Ya kan Gini Terus Omsetnya kan otomatis Juga naikkan tadi kan Karena kita promo ini Ya Kita edukasi Pokoknya beli ayam kermes Gitu Ini 12.000 Dikali 80 Sama dengan 960.000 Nah Omsetnya jadi berapa Kita hitung lagi 1 juta Ditambah 1 juta 120 Ditambah 960.000 Ditambah 1 juta 50.000 Gitu kan Sama dengan 4 1 3 0 Oke Nah ini berapa persen Kita lihat Ini kan HPP kan Berarti 3 juta 21.000 Dibagi 4130 Ya Oh ternyata Naiknya masih kurang signifikan Jadi 73 persen Gitu Jadi 73 persen Paham ya Ternyata Pun kita udah berupaya Menaikkan ayam kermes Penjualannya jadi 80 Belum signifikan Menaikkan laba fotor kita Masih Ya dampaknya baru Ya membaik 3 persen Gitu Berarti memang harus mikir banget nih Dari 76 persen Ke 60 persen Apa mungkin kita harus munculkan menu baru Menu yang Menu labanya Gak cuma ayam kermes Gitu kan Yang kedua ada misalnya Ayam Ayam apa misalnya Ayam keju Contoh kayak gini Yang marginnya Bagus Kemudian kita edukasi pasar Supaya pasar nanti Akhirnya Beli produk Yang labanya bagus Gak ketarik Ke ayam geprek terus Oke Jadi Lebih kurang Ini penjelasan Satu Semoga menjawab dua ya Kaitannya dengan Cost structure Bener Yang kita pegang Cost structure itu kan Disininya kan 7-6 persennya ini Dampaknya ya kita harus Harus beresin satu-satu nih Produk perang Produk laba Produk sultan sama Produk larisnya Dan ini berdampak Kemarketing Gitu kan Karena kita akan Mengedukasi pasar Supaya pasar belinya Produk yang kita Desain Ya Pasar kita edukasi Beli produknya Produk yang kita Kita Anjurkan Ceritanya begitu Ya Apakah menjawab Ya Kalau Masih bingung Nanti rekamannya Dilihat lagi gak apa-apa Iya Baik Kita buka lagi Tadi yang sudah Reset Pak Muslim Atau Pak Muslim Ya Anjur silahkan Masih ada orangnya gak ya Pak Muslim Atau yang lain Mau bertanya Tapi silahkan Terbuka Manfaatkan Ini waktunya cukup Bagus nih Cukup lama Untuk bertanya jawab Ya Ya 10 menit lagi Masih aman lah Dua pertanyaan lagi Silahkan Anda yang di-chat Tidak ini ya Berarti yang Paling kita naikkan Juara dua Lapa kotor mas Bukan persenan HPP Merchiproduk ya Ini udah dari Kacari Kacari Kuliner Ini Mas Ringga Mas Ringga Mas Ringga Jadi gak suara Gak terdengar Oh iya Sorry Saya baca ulang Kalau untuk rumus Excelnya Gak ada Memang kita otak-otak sendiri Lebih kurang Seperti yang tadi Saya contohkan Jadi nanti Pada akhirnya itu Kita bikin simulasi Penjualan Target ayam kremes berapa Ayam goreng berapa Ayam betutu berapa Gepreknya jangan banyak-banyak Jadi jangan promokan Produk yang udah laris Jangan promokan Produk yang Loss leader Produk perang Kalau main promo Produk mahal Sama produk laba Bagus Kalau gak percaya Lihat yang Corporate Internasional Contoh MACD MACD itu Banyakan promonya Burgernya Karena itu yang marginnya Buat mereka Bagus Contohnya kayak gitu ya Oke Sekarang Pertanyaan yang berikutnya Berarti yang kita naikkan Juara jual Labah kotor Mas Bukan persenan HPP Margin product ya Nanti Saya coba Cerenah dulu Kalau boleh Mas Silahkan Ya boleh Mas Maksudnya kan Misalnya kita punya produk Yang Premium ya Di marginnya HPP besar Nah ternyata kan Penjualannya Kecil Nah Yang dihitung itu Berarti kita milih Yang akan kita promokan Itu kan Milihnya yang HPPnya Nanti labah kotornya besar Marginnya besar Atau Nanti kita hitung Tetap hitung tadi Penjualannya Saya Ya tadi Produk premium Memang kejualannya Gak banyak Tapi memang Labahnya besar Nah ada yang Produk yang selanjutnya Itu Marginnya HPPnya Gak terlalu besar Stabil Tapi dia Besar Nah itu Nanti Nyarinya itu Bagaimana Mas Apakah harus Tetap Tetap Ada penjualan Di situ Prioritas yang menang Jadi kita milihnya Nanti Di juara 2 Apakah yang Juara 3 Atau Yang juara 1 Itu Mas Oke Ya Memang kita mau Promokan yang mana Ya Sebenarnya jawabannya Kembali ke kita Gitu kan Yang sekiranya Kalau kita promokan Itu gak merusak Labah kotor kita Pokoknya di situ Labah kotor secara Akumulatif ya Kalau produk ini Kita promokan Jangan sampai Menggerus Labah Labah kotor kita Secara signifikan Makanya Kebanyakan Teman-teman UMKM itu Salahnya Kalau bikin promo Produk yang HPP-nya Udah tinggi Ya kan Dengan pertimbangan Produk ini laris Nah kalau produk laris Gak usah mau promokan Gitu loh Kalau produk laris HPP-nya tinggi Dipromokan Otomatis Labah kotor kita Drop Otomatis Labah bersih kita Ikut Drop Ini alasan kenapa Banyak UMKM Ketika main promo Diskon-diskonan itu Berdarah-darah Ya Padahal keperusahaan lain Perasaan pakai Promo yang sama Gak masalah gitu Karena mereka main Setelanya di Di margin labah kotornya Oke Berarti Ini mas Kuncinya di Margin labah kotor itu Nanti kita Ranking Walaupun nanti Penjualannya Berbeda-beda Tetap Kita cari yang Benar-benar margin labah kotor Ketika ada Penjualan itu Mas Jangan hitung Majin HPP ya Ya benar Jadi Kuncinya Mainkannya di margin labah kotor Yang menyelamatkan Bisnis kita Nah produknya yang mana Nah dilihat aja Dari daftar produk Yang kita miliki Yang masuk apa Oke Terima kasih Agata Nanti saya Apa Apa Arahkan Terus Apa Langsung jawab Pertanyaan berikutnya Mas Dari Pak Yudi Sutrisna Tanya Jika HPP 6500 Harga kompetitor 8500 Sampai 15000 Berapa harga jualnya Wah ini Kalau Saya pakai perspektif Strategik Jawaban saya ya Tidak bisa Tidak bisa To the point Karena HPP 6500 Itu bisa ditaruh Di produk laris Atau tarik Produk sultan Atau ditaruh Di produk Yang labahnya Bagus Atau produk Perang Tergantung kita Harga jual itu Disesuaikan dengan Empat kategori Produk tadi ya Mau produk laris Produk sultan Produk labah Atau produk perang Oke Gambarannya gitu Jadi harga jual itu Tidak bisa pokok rata Mau ditaruh Dimana Pertanyaan berikutnya Mas Ugi Wah ini jawabnya Harusnya Apa namanya Bagaimana cara Launching produk Agar langsung Bisa diterima pelanggan Cara launching produk Agar bisa langsung Diterima pelanggan Ini pembahasannya Marketing Tapi tidak apa-apa Nyinggol dikit ya Otomatis Kita harus mendesain Berapa banyak orang Dalam satu kota itu Yang harus paham Produk kita Contoh Saya di Solo Solo itu Jumlah jiwanya 600 ribu Kota Solo aja ya Bukan Solo Raya 600 ribu Nah 600 ribu Ini yang ideal Target market saya Ada berapa Apalagi saya nembak Saya bikin kopi Target marketnya Anak kuliah Sama pelajar Oh saya hitung Total ini ada 100 ribu Nah Pertanyaan saya Adalah memikirkan Bagaimana dalam Waktu satu bulan Atau 30 hari 100 ribu Ya kan Anak SMP SMA dan kuliah Di Solo itu Tahu kopi saya Main sosial media Dilih saja Sosial media TikTok Dan sebagainya Pet promote Sebelah voucher Dan seterusnya Tinggal nanti Anggarannya berapa Nah Anggaran yang realistis Berapa Itu yang kemudian Kita eksekusi Tapi poinnya adalah Dihitung dulu Market size-nya Ada berapa Jadi kita Nggak salah langkah Market size-nya 100 ribu Kita ngeluarin promo Cuma buat 5 ribu orang Ya wajar Om setnya kecil Gitu Oke lanjut lagi Kalau bisnis retail Dengan item Ribuan Bagaimana settingnya Ya memang ini Ugly truth Saya harus mengatakan Fakta yang tidak menyenangkan Kalau produknya Ada banyak Memang Ngetingnya agak Ribet Kalau punya team-teamnya Suruh bikin proyeksinya Jadi Kalau versi simpelnya Kita kategorikan Oh ini Ada kategori sabun Sabun aja Macam-macam Sabun cuci piring Ada sabun cuci baju Ada sampo Dan sebagainya Jadi kita bikin Kategorinya Itu yang kita mainkan Idealnya tetap produk Oke Thank you Agatha Lanjut lagi Ya 5 menit lagi ya Terus Ya Kalau pilihannya Very fast moving Treatment sedikit beda Secara Ya Secara logiknya sama Memang nanti Technical executionnya Signifikan beda Setakat dengan Pak Buas Kemudian Buhu Novi Jadi patokan persentase Labah kotor Hitung average ya Bukan per menu produk Ya Endingnya di cost structure itu Average-nya Totalnya Gitu kan Tapi Average itu asalnya Tetap dari per produk Secara akumulatif Nah Terakhir Bu Novi juga Untuk target jual tadi Jika belum ada History data Tips-nya Bikin proyeksi Ya kan Bikin proyeksi Produk landscape tadi Ya kan Ini mau jual berapa Ini jual berapa Ini jual berapa Ini jual berapa Untuk produk perang Harga Haruskah Kita dibawa kompetitor Saran saya Ya Saran saya Produk perang Dibawa kompetitor Ya Oke Berhubung sudah Setengah sepuluh Mohon izin Nanti kalau ada pertanyaan Kita lanjutkan di sesi berikutnya Nah Saya izin share materi terakhir Oke Jadi Tadi sudah dapat gambaran ya Logiknya Memang Tadi seperti Saya sampaikan di awal Materi ini agak berat Jadi Sometimes Gak bisa langsung dicerna Nanti lihat rekaman aja Dibahami satu-satu Outputnya adalah Kita bisa nyusun Strategi Laba kotor Dari mana produk landscape Asalnya dari mana Berarti tiap produk kita Kita hitung harga jualnya berapa HPP-nya berapa Laba kotornya berapa Target penjualannya berapa Sampai ketemu Laba kotor yang kita inginkan Nah Poinnya itu Sampai ketemu Laba kotor yang kita inginkan Dan ini gak gampang Ini lumayan mikir Saya ngakuin ini lumayan mikir Oke Yang ketiga Bisnis mindset Nah Jadi Kalau kita mau bangun bisnis Dari perspektif keuangan Rumusnya cuman ini Aset kita pastikan jadi sales Sales kita pastikan jadi profit Dan profit kita pastikan jadi Cash Tercuma kita jualan jadi profit Tapi gak bisa ditagih Ya kan Malah rugi Nah Tugas kita adalah Mendesain sistem Perusahaan kita Supaya gak run out of cash Supaya gak kehabisan uang Cash Nah Kalau yang tertarik Nanti Bisa belajar Jadi kalau yang belum paham keuangan Ya Kalau yang udah paham sih Gak usah gak masalah gitu kan Kalau yang belum paham keuangan Insya Allah Saya Punya satu usaha Namanya Jagokeuangan.com Ini yang Salah satu bisnis unit Di bawah PT ASA Nah Jagokeuangan ini Platform edukasi Khusus keuangan bisnis Gitu kan Jadi insya Allah Cukup satu setengah jam Lihat delapan video Nanti bisa tahu Bagaimana cara Merancang Keuangan bisnis yang sehat Insya Allah Bisa tahu Cara merancang keuangan bisnis yang sehat Murah Aplikatif Dan garansi Insya Allah Pasti bisa Kalau gak bisa Boleh komplain Duitnya nanti dibalikin Alhamdulillah Selama berdiri dari 2018 Belum pernah ada yang Komplain Nah Materi yang didapatkan Pertama Ada logika keuangan Dan bisnis yang benar Terus Bisa bikin laporan keuangan Tetap kita pakai standarnya Korporasi ya Meraca laba rugi arus kas Bukan cuma laba rugi Nah ini Bisa bikin strategi keuangan perusahaan Jadi yang saya sampaikan ini Ini udah di strategi perusahaan Strategi keuangan perusahaan Ceritanya Dan bisa mengambil keputusan bisnis Ala CEO profesional Ya kan Diskusi kita Jumat pagi ini kan Ini sebenarnya standar apa Top management Manager aja gak tahu loh Sorry ya Manager aja Selama saya berinteraksi di korporate itu Gak banyak yang tahu teknik seperti ini Ini konsumsinya GM ke atas General manager dan Direktur Yang kelima Kita akan tahu Gimana caranya Bangun sistem keuangan perusahaan Standar korporate dari nol Serta Nah tema pagi ini Tahu bagaimana cara kita Recovery bisnis Serta skill up yang benar Nah fasilitas yang didapatkan Dapat materi video Masuk ke website Tinggal lihat 8 video Silahkan digunakan Dilihat Untuk satu perusahaan Monggo Boleh Jadi boleh Itu sah Kami izinkan Kemudian nanti ada paperworknya Jadi kita melihat video Sambil praktek langsung Dalam waktu 1,5 jam Plus Saya ada asisten keuangan Kalau bingung silahkan tanya Selama di jam kerja Kalau malam asisten keuangannya tetap tidur Nah nanti ada fasilitas tambahan Yang pengen upgrade pendampingan Pembuatan laporan keuangan perusahaan Kami bisa Juga kalau mau upgrade Bikin strategi Kayak yang saya bahas tadi Strategi keuangan perusahaan Insya Allah Kami juga bisa Nah Insya Allah Skill yang didapatkan Bisa baca Bisa analisis laporan keuangan Tahu bagaimana ngatur cash flow Biar kita nggak run out of cash Tahu profit kita sejatinya berapa Bukan cuma di atas kertas Tahu kinerja keuangan kita itu Sebenarnya sehat atau sakit Serta kita bakal tahu Cara recovery Serta cara scale up Dalam waktu yang singkat Cuma 1,5 jam Nah Cukup investasi 1,5 jam Berlaku Ilmunya seumur hidup Ya kan Ilmunya insya Allah Manfaat seumur hidup Dapat materinya Dapat fasilitasnya Dan pasca kursus Silahkan konsultasi Ke asisten keuangan Nanti kalau asisten jago Keuangannya bingung Nanti ke manajernya Manajernya bingung Langsung ke saya Jadi tetap ada strukturannya Nah Normalnya Jadi ini berlaku sama ya Kita jualnya 999 ribu Nah Untuk teman-teman Bishara Cukup 599 ribu Ini paket Sudah include Pendampingan Pembuatan laporan Keuangan selama 30 hari Jadi CP-nya bukan asir ya Saya tutup dulu CP-nya nanti lewat Bishara Karena ini kita kolaborasi Dengan Bishara Jadi untuk teman-teman Misalnya tertarik Untuk bergabung Jadi member jago keuangan Nanti bisa langsung Lihat videonya Praktek Habis praktek Nah nanti Kami punya tim asisten Jago keuangan Yang mendampingi Pembuatan laporan Keuangan Bagi yang tertarik Langsung japri Ke adminnya Bishara Supaya bisa dapat Pocer khusus Dengan harga 599 ribu Investasi sekali Berlaku Untuk seumur Hidup Oke Itu aja Dari saya Yang bisa saya Sampaikan Mohon maaf Apabila Banyak salah kata Mohon maaf juga Apabila kecepatan Karena ini sebenarnya Materi buat Setengah hari Disampaikan dalam tempo Sengkat-sengkatnya Terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 1-1-2-6-5-3-5-2-3 Untuk itu Apa yang sudah disampaikan dari Pak Ringga Ini menjadi pemicu kita bahwa PR buat para top leader dalam bisnis Itu harus tahu bagaimana Menskenariokan dari strategi keuangan di perusahaan Supaya tetap tahan banting Begitu ya Terima kasih Pak Ringga Di kesempatan pagi hari ini Sudah berbagi Di Jumat berbagi Bisarok.id Kita akan Insya Allah dipertemuan lagi Dengan tema-tema yang lain Juga bisa dengan Pak Ringga kembali Di lain kesempatan Pasti setelah peserta yang sudah hadir Sadat lagi ya Ikuti di jawab pohon tadi Apa prosesnya Bisa diadmin Bisa terjadi Terima kasih Kita tutup dengan Doa kemarin Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Di kesempatan kali ini Kami mohon pamit Sebelah banyak hilaf Kami mohon maaf Dan bila ada Hal-hal kebaikan Silahkan disampaikan Atau orang-orang kedekat Anda Sebab menjadi gulungan Bagaimana buat kita semua Dan Bisa ra'idin Assalamualaikum Terima kasih Kita pamit Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh